Sejumlah pemuda merusak pembatas jalan di Semarang, Jawa Tengah. Video detik-detik saat kelompok pemuda mengacak kacakon yang terpasang di Jalan Sultan Agung menjadi perbincangan di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram at Fakta Indo pada 11 Juli 2022. Dalam video juga tampak sekelompok pemuda tersebut tak mengenakan helm dan berkendara melewati marka jalan. Bahkan ada motor yang tak dilengkapi plat kendaraan bermotor. Mereka juga menaiki kendaraan dengan sengaja berlenggak-lenggok. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Endro P. menanggapi kejadian tersebut. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang. Endro menyebut kejadian itu terjadi saat pertandingan PSIS versus Arema FC. Pihak Endro pun berkoordinasi dengan panitia pelaksana PSIS Semarang untuk menindak kejadian itu. Menurutnya, kelompok pemuda itu merupakan warga yang akan menonton pertandingan di Stadion Jatidiri Semarang. Endro menegaskan akan melakukan penindakan bagi oknum yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Ia berharap para supporter bisa membantu menjaga ketertiban berlalu lintas, bukan malah merusak. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!